Sebanyak 80 negara menyepakati komunike bersama konferensi tingkat tinggi perdamaian Ukraina yang berlangsung di Burgenstock, Swiss. Meski demikian, KTT Perdamaian Ukraina belum memberi dampak nyata mengakhiri perang Rusia-Ukraina, terlebih setelah delegasi Rusia dan Cina tak hadir. Komunike akhir KTT Perdamaian Ukraina itu menyerukan dukungan pada kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina sebagai dasar bagi perjanjian perdamaian guna mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Di tanah tangani Minggu 16 Juni 2024 waktu setempat, komunike bersama itu merupakan hasil KTT Perdamaian Ukraina yang berlangsung 15 hingga 16 Juni 2024. Lebih dari 90 negara hadir dalam KTT yang diselenggarakan pemerintah Swiss itu. Sekitar 50 mimpin negara hadir termasuk wakil Presiden Ayas Kamal Haris, Kansel Jerman Olaf Scholz, dan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Presiden Ayas Joe Biden absen meski diundang secara khusus oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Selain menyerukan dukungan terhadap integritas teritorial Ukraina, komunike tersebut fokus pada masalah keselamatan nuklir, keamanan pangan, dan pertukaran tahanan. Ancaman atau penggunaan senjata nuklir apapun dalam perang juga tak dapat diterima. Selain itu, ketahanan pangan dunia tak boleh dijadikan senjata. Ketidakhadiran Rusia menjadi sorotan dalam KTT tersebut. Rusia yang memang tak diundang menyatakan KTT itu membuang-buang waktu Moskwa. Adapun ketidakhadiran delegasi Rusia menjadi dasar bagi Cina sebagai sekutu kuatnya untuk juga tak hadir dalam KTT itu. Cina menyatakan setiap pembicaraan damai Rusia-Ukraina harus menibatkan kedua belah pihak. Sejumlah ahli geopolitik menilai ketidakhadiran Rusia dan Cina merupakan hambatan besar tercapainya hasil perdamaian secara nyata. Hal ini membuat konferensi tak banyak memberi dampak bagi tercapainya perdamaian Rusia-Ukraina. Hasil KTT perdamaian Ukraina menunjukkan betapa alot proses perdamaian Rusia-Ukraina. Apalagi, konferensi digelar tanpa Rusia sebagai salah satu pihak yang bertikai. Selain belum ada poin praktis mencapai perdamaian, pembahasan dalam KTT juga belum memberi kepastian ada pertemuan lanjutan.